Kisah para pendekar Pulau S, Jlib 55. Rombongan itu jelas sekali dapat dikenal sebagai rombongan pembesar. Kereta-kereta yang megah itu diberi tanda pangka dan tiga buah kereta yang tertutup itu dikawal oleh pasukan yang jumlahnya tiga losin. Meski hanya tiga losin orang prajurit yang mengawal tiga buah kereta itu, namun para prajurit itu nampak tegap-tegap dan memang mereka adalah prajurit-prajurit pilihan dari kota raja yang sekarang sedang bertugas mengawal Loh Chiang Kun, pembesar militer yang baru saja diangkat oleh Kaisar dan kini sedang menuju ke tempat dia bertugas, yaitu di kota Senyang, jauh di utara. Loh Teg Chiang, pembesar militer itu, adalah orang amat jerdik. Dia tahu bahwa dirinya terancam bahaya setelah dia mengkhianati para pendekar di Gunung Cemara. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke tempat tugasnya, dia telah membuat persiapan yang dianggapnya cukup matang. Dia mengutus seorang prajurit untuk mengundang keluarga Chu ke kota raja. Sambil menanti kedatangan guru-gurunya, diam-diam dia juga sudah mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi persekutuan untuk mencari kedudukan. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang pernah bersekutu dengan Yong Ki Pok, gubernur di Sien Kiang yang memerontak. Gerombolan orang ini masih selalu menanti-nanti saat yang baik dan akhirnya mereka dapat berhubungan dengan Loh Teg Chiang yang sudah memperoleh kedudukan baik itu. Pembesar muda ini dapat mereka pergunakan sebagai tangga atau batu loncatan ke arah kedudukan yang lebih menguntungkan. Di lain pihak, Pek Chiang yang cerdik itu dapat mempergunakan kepandayan mereka untuk melindungi dirinya. Yang berhasil dihubungi oleh Pek Chiang dan sudah menanti di luar kota raja untuk bergabung dengannya adalah Tai Hong Lama, yaitu Lama Jubah Merah dari Tibet yang lihai sekali itu. Juga Pek Bin Tok Ong, tokoh Gobi yang tidak kalah lihainya. Bahkan dua orang asing yang merupakan tokoh-tokoh pula dalam persekutuan itu, yaitu Siwananda bekas Koks Unepal, dan Tai Lucin Raksasa Mongol, juga ikut serta dalam persekutuan bekerja sama dengan Teg Chiang. Empat orang tokoh lihai ini menyelundup ke dalam pasukan pengawal karena Teg Chiang cukup cerdik untuk menyembunyikan mereka, bukan hanya dari metu orang luar yang akan menaruh curiga, akan tetapi juga dari metu Chu Han Bu, Chu Seng Bu dan juga Chu Pek In yang datang memenuhi undangannya ke kota raja. Keluarga Chu itu merasa gembira dan bangga sekali melihat kemajuan yang dicapai Loh Teg Chiang. Dua orang tokoh keluarga Chu itu biarpun agak kecewa mendengar bahwa Teg Chiang belum sempat membalaskan kekalahan mereka kepada pendekar Kam Hong, juga merasa menyesal sekali mendengar bahwa murid baru mereka yang kedua, yaitu Pou Kui Lok, telah tewas. Akan tetapi kekecewaan ini terobati ketika Teg Chiang menjanjikan bahwa klak dia tentu akan dapat membalas kekalahan itu karena dia sedang menyempurnakan ilmu Sin Leong Ho Keng untuk melawan lengkingan suara suling dari keluarga pendekar suling emas itu. Juga hati dua orang kakek ini terhibur ketika mereka diajak oleh Teg Chiang untuk ikut pergi ke Senyang, tempat di mana dia akan bertugas sebagai seorang panglima baru. Tentu saja Chu Pek In juga gembira bukan main dan tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi wanita ini memperlihatkan kemesraannya terhadap Teg Chiang, kini berterang di depan ayah dan pamannya. Di antara kedua orang ini memang sudah ada hubungan cinta ketika Teg Chiang belajar ilmu di Lembah Naga Seluman. Kini, setelah Teg Chiang menjadi seorang panglima, tentu saja Chu Pek In mengharapkan untuk menjadi istri yang sah dari pria yang 10 tahun lebih muda darinya itu. Demikianlah, pada suatu pagi yang amat cerah, berangkatlah Loh Teg Chiang bersama rombongannya. Dia duduk di sebuah kereta bersama Chu Pek In dan biarpun hal ini sesungguhnya amat janggal, namun Chu Han Bu yang sudah prihatin melihat hubungan puterinya putus dengan menantunya, dan diam-diam mengharapkan puterinya itu akan dapat menjadi istri murid barunya yang kini menjadi panglima, pura-pura tidak tahu dan diam saja. Chu Han Bu sendiri bersama adiknya, Chu Seng Bu, duduk di kereta kedua sedangkan barang-barang mereka ditaruh di dalam kereta ketiga. Tiga buah kereta ini dikawal oleh tiga losin pasukan pilihan yang sengaja dipilih oleh Teg Chiang dari pasukan keamanan di Kota Raja. Ketika rombongan tiba di luar tembok Kota Raja muncullah empat orang tokoh petualang itu di tempat yang dijanjikan. Teg Chiang keluar sebentar dari kereta untuk menyambut mereka. Empat orang itu lalu diberi kuda-kuda pilihan yang sudah disediakan, Kemudian mereka berempat turut pula dalam pasukan pengawal, diterima sebagai empat orang pengawal-pengawal pribadi Long Chiang Kun. Lewat tengah hari, rombongan ini melalui sebuah berbukit yang sunyi. Ketika mereka tiba di tanah datar yang diapit hutan, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang berdiri di tengah jalan dan mereka mengangkat tangan ke atas memberi isyarat agar rombongan itu berhenti. Ketika para pengawal yang berada di depan mengenal seorang di antara mereka yang berdiri menghadang, mereka terkejut, lalu menghentikan kuda dan memberi isyarat ke belakang agar rombongan berhenti. Seorang perwira pasukan pengawal segera turun dari atas kudanya dan memberi hormat kepada orang yang dikenalnya itu. Orang itu adalah Kau Chin Leong. Biarpun diakini sudah tidak menjadi panglima lagi, sudah mengundurkan diri dan berpakaian biasa, tetapi para prajurit itu mengenalnya. Nama Kau Chin Leong ini amat populer di antara prajurit sebagai seorang panglima yang disegani dan dikagumi. Maka, begitu melihat bahwa yang menghadang dan menyuruh mereka berhenti itu adalah bekas general itu dan beberapa orang tua yang nampak gagah, pasukan pengawal itu segera berhenti. Ketika kereta terpaksa dihentikan oleh kusirnya karena para pengawal di depan juga menghentikan kuda, Pek Chiang merasa heran. Dia pun menjemuh keluar dari jendela. Dapat dibayangkan alangkah kaget rasa hatinya ketika dia melihat orang-orang yang menghadang di depan itu. Kau Chin Leong, Sumahui, Sumakianli dan istrinya, Kau Kocu dan istrinya, dan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda itu adalah Kue Chin Koan, murid Kong Tong Pai, kekasihkan Kui Eng. Selaka, pikirnya. Biarpun dia sendiri mempunyai kepandayan tinggi, juga dua orang gurunya si Chu yang lihai berada di situ, bersama Chu Pe Chin, dan masih dibantu oleh empat orang tokoh yang sakti, akan tetapi dia merasa gentar juga menghadapi para penghadang itu, terutama sekali terhadap Sumakianli bersama istri dan si naga sakti Gulun Pasir bersama istri. Maka dia lalu menoleh ke belakang, memikirkan jalan lari atau kembali ke kota raja untuk melapor dan mengerahkan bala tentara menghadapi mereka itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat jalan mundur sudah dipotong pula. Di situ berkumpul banyak sekali pendekar, agaknya para pendekar yang lolos dari pengepungan di hutan cemara. Pemberontakan. Serbu mereka bentak tekci yang kepada pasukan pengawalnya. Teriakan ini mengejutkan Chu Han Bu dan Chu Seng Bu yang segera berloncatan keluar. Juga Chu Pakin meloncat keluar mencabut sulingnya, sedangkan empat orang kakek yang menyelinap di antara para pengawal sudah bersiap-siap pula. Akan tetapi, perwira dan para prajurit pengawal itu sendiri diam saja tidak bergerak. Pasukan pengawal, serbu para pemberontak yang menghadang di depan tekci yang mengulangi perintahnya. Akan tetapi para prajurit itu tidak bergerak, dan perwiranya pun tidak memberi aba-aba menyerang, bahkan dia yang sudah turun dari kuda itu lari menghampiri tekci yang, lalu berkata, Chiang Kun, mereka bukan pemberontak, melainkan Kau Go An Suwe dan beberapa orang Loh Chiang Pue yang hendak bicara dengan Loh Chiang Kun. Dua orang si Chu itu juga sudah menghampiri tekci yang dan mendengar pelaporan perwira itu. Chu Han Bu berkata kepada muridnya. Kalau mereka ada urusan, lebih baik kita temui saja dan dengarkan apa kehendak mereka menghadang perjalanan kita. Tekci yang merasa serba salah dan karena di situ terdapat keluarga Chu, dia pun tidak dapat berbuat lain kecuali menurut, akan tetapi lebih dahulu dia membakar hati kedua orang gurunya. Harap Suhu ketahui bahwa kita sudah terkurung dari depan dan belakang. Mereka adalah pemberontak-pemberontak yang menentang pemerintah dan mereka tentu akan mengganggu Teo Chu yang baru saja diangkat menjadi panglima. Jangan takut, kalau memang mereka pemberontak. Kita hancurkan di sini bersama pasukan pengawal kata Chu Han Bu. Akan tetapi Suhu tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah komplotan keluarga yang hendak mencelakakan Teo Chu. Seperti pernah Teo Chu ceritakan kepada Jiwi Suhu, istri Teo Chu dirampas oleh Jenderal Kau Chin Leong dan sekarang dialah yang menghadang di sana bersama bekas istri Teo Chu, bekas kedua mertua Teo Chu dan juga orang tua Jenderal itu. Mereka tentu akan mencelakai Teo Chu. Chu Han Bu mengerutkan alisnya. Memang pernah Tekci yang bercerita bahwa ia pernah menikah akan tetapi istrinya itu dirampas oleh seorang Jenderal Muda. Istrinya, juga kedua orang mertuanya memilih Jenderal itu yang berkedudukan tinggi. Karena Tekci yang sebagai muridnya yang berbakat itu telah menjadi seorang Duda, maka diambia mengharapkan agar murid ini dapat berjodoh dengan puterinya yang juga dapat dibilang sudah menjadi janda karena sudah berpisah dari suaminya. Maka, kini mendengar bahwa keluarga bekas istri dan Jenderal yang merampas istri muridnya itu yang menghadang, tentu saja hatinya sudah diliputi rasa tidak senang. Jangan takut, aku akan membantumu katanya membesarkan hati dan mereka bertiga, diikuti pula oleh Chu Pak In, segera berjalan menuju ke depan di mana tujuh orang itu berdiri di tengah jalan. Diam-diam, empat orang pembantu Tekci yang juga sudah mendekati tempat itu, bersiap untuk membantu kalau diperlukan. Di antara mereka dan Tekci yang memang sudah ada persetujuan bahwa mereka tak akan sembarangan keluar memperlihatkan diri kalau tidak dimintai bantuan. Hal ini untuk mencegah adanya kecurigaan dari siapapun juga datangnya. Sejak tadi Sumahui hanya memandang pada Tekci yang seorang, tidak mempedulikan lain orang yang datang bersama musuh besarnya ini. Begitu Tekci yang bersama rombongannya tiba di situ, Sumahui sudah mencabut keluar sepasang pedangnya dan dengan sikap gagah wanita ini berdiri melintangkan sepasang pedang di depan dada, sambil membentak. Loh Tekci yang, kami datang untuk mengadu nyawa denganmu. Bersiaplah menghadapi Sumahui, tentu saja Tekci yang tak merasa takut sedikit pun juga. Tapi dia merasa gentar menghadapi yang lain-lain, maka ia berusaha menarik sikap angkuh dan membentak. Keluarga pemerontak, berani kau menghadang perjalananku? Tahukah kalian bahwa aku adalah seorang pembesar pemerintah, seorang pejabat militer yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tugas? Loh Tekci yang, tidak perlu banyak ceruweb. Engkau tahu bahwa urusan antara kita adalah urusan pribadi, sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Sumahui membentak dan kelihatannya wanita ini sudah marah sekali, penuh dendam yang ditahan-tahan sejak bertahun-tahun. Diam-diam keluarga cuh merasa heran sekali. Wanita ini, kalau benar bekas istri Tekci yang telah melakukan perbuatan tidak mengenal malu, lari dari suami untuk menjadi istri Jenderal Kau Chin Leong, akan tetapi wanita itu kini kelihatannya begitu marah dan penuh dendam kepada Tekci yang, bekas suaminya yang ditinggalkan. Tekci yang merasa tersudut, akan tetapi dia tersenyum mengejek sambil memandang wajah Sumahui yang belum pernah menjadi istrinya yang sesungguhnya itu. Hem, Sumahui, jangan dikira aku takut melawanmu. Akan tetapi apakah hanya engkau yang akan maju menandingiku, ataukah engkau hendak mengandalkan pengeroyokan orang-orang lain? Keparat Long Tekci yang, fitnah yang dahulu pernah kau jatuhkan kepada diriku sudah patut kau tebus dengan nyawamu bentak Kau Chin Leong sambil mengepal tinjunya dan memandang marah. Iblis busuk, aku pun sudah terlalu lama menitipkan nyawamu kepadamu, sekarang harus ku cabut nyawamu untuk perbuatanmu yang terkutuk terhadap keluarga kami. Tiba-tiba Sumah Kian Leong membantak pula dan sepasang mata pendekar ini mencorong mengeluarkan sinar berkilat. Biarkan aku yang akan menghancur lumatkan kepala Iblis Jahanam ini. Kim Hwee Lee membanting kakinya dengan marah. Melihat betapa semua orang memusuhi dan hendak membunuh muridnya, tentu saja Chu Hanbu, Chu Sengbu dan juga Chu Pekin menjadi penasaran dan marah. Dua orang kakek Chu sudah melangkah maju dan Chu Hanbu dengan alis berkerut lalu berkata, suaranya lantang berwi bawah. Bagus. Sudah lama kami mendengar bahwa keluarga Pulau S adalah orang-orang gagah dan pendekar-pendekar sejati, akan tetapi kiranya hanyalah orang-orang yang mengandalkan jumlah banyak untuk mengeroyok orang lain. Sungguh mengherankan sekali. Siapa mau mengeroyok dan siapa mengandalkan jumlah banyak? Cih, tak tahu malu. Lihat saja, siapa yang lebih banyak membawa kawan? Boleh kalian maju satu demi satu, semua akan kami tandingi satu lawan satu Kim Hwee Lee sudah membentak dan melangkah maju. Akan tetapi sumakian Lee dapat menduga bahwa dua orang kakek itu tentu bukan orang sembarangan. Dia sudah mengenal kelicikan Teg Chiang dan dia khawatir kalau-kalau Teg Chiang mengelabui tokoh sakti untuk diadu domba dengan pihaknya. Maka dengan tenang dia merabah lengan istrinya dan memberi isyarat agar supaya istrinya bersabar, kemudian dia sendiri menjurah kepada dua orang kakek itu. Maaf, saya sumakian Lee adalah keturunan Pulau S supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya ingin tahu siapakah Jiwi dan hendaknya Jiwi ketahui bahwa antara kami dan iblis busuk Long Teg Chiang ini terdapat urusan pribadi yang tidak mungkin dapat dicampuri orang lain. Mendengar bahwa pria yang gagah dan bersikap tenang itu adalah sumakian Lee, putra pendekar super sakti yang terkenal, Cuhan Bu dan Cuseng Bu memandang penuh perhatian. Mereka berdua sudah mendengar cerita murid mereka Long Teg Chiang, bahwa Teg Chiang menjadi murid dan kemudian menjadi mantu pendekar ini, akan tetapi betapa kemudian istrinya itu, dengan persetujuan ayahnya, menyeleweng, bahkan lalu menjadi istri Jenderal Kau Chin Leong. Oleh karena itu, biarpun diam-diam mereka kagum kepada putra pendekar super sakti ini, namun di dalam hati mereka sudah terkandung rasa tidak suka. Karena itu, Cuhan Bu tersenyum pahit. Ah, kiranya kami berhadapan dengan pendekar sumah yang terkenal? Maaf, kami berdua hanya orang-orang biasa saja, nama Kucuhan Bu dan ini adik Kucu Sen Bu. Biarpun antara kalian dan Long Teg Chiang terdapat urusan pribadi, tetapi mengingat bahwa Teg Chiang telah menjadi murid kami, maka urusan pribadinya berarti juga urusan kami. Sumatian Leong tidak pernah atau jarang sekali merantau, tidak mendengar nama keluarga Kucu. Akan tetapi dari sikap mereka diadapat menduga bahwa dua orang secu ini tentu memiliki kepandaian tinggi dan bukan golongan orang jahat. Besar sekali kemungkinannya mereka berdua ini dikelabui pula oleh Teg Chiang sehingga mereka sampai mengambil murid seorang jahat macam Teg Chiang. Biarkan mereka membantu murid mereka yang jahat, kami tidak takut Kim Hwee Lee sudah membentak marah, akan tetapi kembali suaminya menyentuh lengan istrinya agar istrinya bersabar. Pendapat jiwi kami hormati, bahwa urusan pribadi murid berarti juga urusan pribadi gurunya. Akan tetapi kami kira para pendekar bijaksana tidak akan ada yang membela muridnya kalau mengetahui bahwa muridnya itu menyeleweng dan jahat, sebaliknya mereka tentu akan menghukum muridnya. Dan kami percaya bahwa jiwi termasuk pendekar bijaksana, bukan golongan sesat yang saling membantu dalam kejahatan. Dua orang kakek cu itu saling pandang, lalu mereka menoleh dan memandang kepada murid mereka dengan alis berkerut dan mata penuh selidik. Teg Chiang, katakanlah, ada urusan pribadi apakah yang terjadi antara engkau dan keluarga semua ini? Mengapa mereka menganggap engkau jahat? Hayo ceritakan semua sejujurnya. Kalau engkau benar, sampai mati pun akan kami dailah. Teg Chiang memandang kepada dua orang gurunya dan jantungnya berdebar tegang. Akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan perubahan dan dia masih merasa yakin bahwa dua orang si cu itu tentu akan membantu dan membelanya karena selain dia adalah murid mereka yang mereka andalkan, juga dia tahu sekali bahwa Cuhan Bu mengharapkan dia menjadi suami puterinya yang janda itu. Jiwi Suhu, tentu saja mereka menjelek-jelekan Teo Chu, hal itu tidaklah mengherankan sama sekali. Seperti yang pernah Teo Chu beritahukan kepada Suhu berdua, Teo Chu pernah diterima menjadi murid Sumakian Li, bahkan diambil menantu, dijodohkan dengan Sumahui, yaitu wanita itu. Akan tetapi, setelah muncul Jenderal Kau Chin Leong yang sekarang sudah bukan Jenderal lagi, tali perjodohan kami diputuskan dan istri Teo Chu itu dirampas oleh Kau Chin Leong dengan persetujuan istri dan mertua Teo Chu sendiri. Agaknya mereka hendak membunuh Teo Chu karena tidak ingin rahasia busuk mereka tersiar dan merusak nama besar keluarga para pendekar Pulau Es dengan senyum mengejek Teg Chiang memandang kepada Sumahui, Chin Leong dan yang lain-lain, lalu disambungnya. Coba kalian bantah kebenaran ceritaku tadi. Bukankah Sumahui telah dijodohkan dengan aku? Bukankah ia kini malah menjadi istri Kau Chin Leong? Teg Chiang yang cerdik ini merasa yakin bahwa keluarga Sumah itu tak akan mempunyai alasan lagi untuk membantahnya. Alasan satu-satunya hanyalah menceritakan tentang peristiwa memalukan yang terjadi antara Sumahui dan dia, dan dia yakin bahwa Ayubitu sampai mati sekalipun pasti tidak akan diceritakan mereka kepada orang lain. Kini dua orang kakek Chu itu kembali menghadapi Sumah Kian Lee. Dengan hati lega mereka melihat betapa keluarga itu nampak dam saja, seolah-olah menandakan bahwa keterangan murid mereka tadi benar. Bagaimana sekarang, saudara semua? Setelah mendengar keterangan murid kami, beranikah kalian menyangkal kebenarannya? Dan kalau semua keterangannya tadi benar, berarti kalianlah yang jahat, bukan murid kami demikian kata Chu Han Bu dengan sikap kering. Sumah Kian Lee sekeluarga saling pandang, juga Kau Kok Chu yang biasanya tenang sekali itu pun kini kelihatan merah mukanya. Tiba-tiba Sumahui melangkah maju. Dengan sikap gagah ia berkata lantang. Kalian hanya baru mendengarkan keterangan sepihak. Dengarlah keteranganku akan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Iblis busuk ini, Jahanam Keji ini, telah. Hui Ji Sumah Kian Lee berseru untuk mencegah putrinya. Biarlah, ayah. Tidak tahu kah ayah bahwa Jahanam ini sengaja menceritakan semua itu karena dia mengira bahwa kita tak akan berani membuka rahasia itu setelah berkata demikian Sumahui melanjutkan lagi sambil memandang dua orang kakek Chu. Kalian orang-orang tua yang muda dikelabui Jahanam ini, dengarkanlah baik-baik. Mula-mula Jahanam ini mengelabdobi ayah, memikat hati ayah sedemikian rupa hingga ayah percaya kepadanya, bahkan mengambilnya sebagai murid. Ayah telah mengorbankan semua ilmu dari pulau es untuk diberikan kepada Jahanam ini. Akan tetapi tahukah kalian apa yang diperbuat Jahanam ini? Ayah demikian terpikat dan tertipu sehingga ayah mengikat petali perjodahan antara aku dan dia. Ayah berniat memungut menantu kepadanya. Akan tetapi, aku tidak mencintanya karena aku sudah mencinta Kau Chin Leong. Dan pada suatu malam, dengan bantuan tokoh sesat Jai Hwe Asyao Woke yang juga menjadi gurunya, Jahanam Busuk yang menjadi murid kalian ini memilusku dengan asap beracun, kemudian dia, memperkosa diriku dan sengaja membisikkan nama Kau Chin Leong kepadaku yang berada dalam keadaan setengah sadar. Suhu, jangan percaya obrolan perempuan ini. Seorang istri yang sudah menyeleweng meninggalkan suami dan kemudian menikah lagi dengan pria lain, mana bisa dipercaya omongannya Teg Chiang membantah. Diam bentak Jahanbu kepada muridnya. Biarkan dan melanjutkan penuturannya, benar maupun tidak. Kami sekeluarga terkena tipunya, Sumahwi melanjutkan. Sehingga kami sekeluarga memusuhi Kau Chin Leong dan hampir terjadi kesalahpahaman antara keluarga kami. Aku sendiri bertahun-tahun memusuhi dan mendendam kepada Kau Chin Leong yang merupakan satu-satunya pria yang ku cinta. Baru rahasia kebusukannya terbuka ketika kami dinikahkan. Aku melihat tonjolan daging berambut di punggungnya, sama seperti yang terdapat pada punggung orang yang memperkosa diriku. Dia pun sudah mengaku, akan tetapi dia dapat melarikan diri karena bantuan Jai Hwa Asia Woke, gurunya. Suhu, jangan percaya. Mereka ini adalah pemberontak-pemberontak. Jenderal Kau Chin Leong telah berhenti dari jabatannya sebab dia bersekongkol pula dengan pemberontak-pemberontak. Keluarga Pulau S adalah pemberontak-pemberontak. Prajurit pengawal, tangkap mereka. Para prajurit yang gagah, kalian mundurlah tiba-tiba dengan suara lantang Kau Chin Leong membentak. Kalian sudah mengenal siapa aku, sebaliknya baru kini mengenal manusia Jahanam ini. Biarkan kami menyelesaikan urusan pribadi, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Mendengar bentakan Kau Chin Leong dan melihat bekas jenderal muda itu, para prajurit pengawal menjadi bimbang. Mereka tak berani menentang bekas jenderal yang mereka kagumi itu. Jiwi Locian Pual, kata Kau Chin Leong kepada dua orang kakek sucu. Kami sekalian bukanlah pemberontak. Kalau bukan pemberontak, mereka tentu penghianat-penghianat yang menyebabkan matinya para pendekar yang mengadakan pertemuan di gunung hutan cemara teks yang berseru lantang. Jiwi Suhu, ketahuilah bahwa ratusan orang pendekar dan para patriot yang sedang mengadakan pertemuan di hutan cemara telah dihianati oleh keluarga Pulau Es yang menentang mereka, sehingga mereka terbasmi oleh pasukan pemerintah. Bohong! Ah, manusia keji, penyebar kejahatan dan kebohongan. Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman kepadamu tiba-tiba terdengar bentakan dan majulah seorang pemuda gagah perkasa. Pemuda ini adalah Kue Chin Koan. Dia segera menghampiri kelompok orang yang sedang bersetegang itu. Tekci yang mengenal pemuda ini yang bukan lain adalah Kue Chin Koan, pemuda kekasihkan Kui Eng yang menyerahkan surat rahasia kepada mendiang gadis murid Kunlun Pai itu. Dia mulai merasa khawatir, namun semua perbuatannya di Kunlun Pai tidak diketahui pemuda ini, takut apa? Chin Koan memberi hormat kepada mereka semua. Cui Lo Chiampuo yang terhormat, saya adalah Kue Chin Koan, murid Kong Tong Pai yang telah menyelidiki dengan seksama dan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Cui Lo Chiampuo, saya tahu bahwa Jiwi adalah tokoh-tokoh lembah naga siluman di barat, dan agaknya, seperti juga halnya suma Lo Chiampuo, Jiwi telah dikelabui oleh iblis Long Pek Chiang ini. Dia pun dapat pula mengelabui para Tosu Kunlun Pai sehingga dia diberi pinjam untuk mempelajari kitab Sin Leong Ho Keng. Cui Lo Chiampuo, dengarlah ceritaku. Engkau seorang di antara pemberontak yang dapat melarikan diri. Pengawal, tangkap dia. Dia membentak Chuhan Bu dengan marah, lalu memandang kepada para prajurit. Siapa berani mengganggu dia akan berhadapan dengan aku lalu katanya kepada Kue Chin Koan. Orang muda, teruskan ceritamu. Saya berterus terang saja bahwa saya adalah seorang di antara para pendekar dan patriwap yang berkumpul di hutan cemara. Beberapa pekan yang lalu saya membawa sepucuk surat dari kawan-kawan kami yang ditujukan kepada Gan Chiang Kun di Kota Raja, yang maksudnya mohon petunjuk dan kerjasama dengan Panglima itu untuk dapat menentang pemerintah penjajah. Surat itu saya serahkan kepada kekasih saya yang bernama Kan Kui Eng, murid Kun Lun Pai dengan pesan agar ia yang membawa surat itu ke Kota Raja dan menyampaikan kepada Gan Chiang Kun setelah ia selesai menjaga longtek Chiang yang sedang mempelajari kitab Kun Lun Pai itu tanpa meninggalkan kuil. Pemuda itu berhenti sebentar karena apa yang hendak diceritakan masih amat menyakitkan hatinya. Pemuda ini sudah melakukan penyelidikan ke Kun Lun Pai dan bersama para tosu dari Kun Lun Pai, akhirnya dia dapat menduga apa yang telah terjadi ketika melihat betapa longtek Chiang membantu pasukan yang menyergap para pendekar. Mudah saja diduga apa yang telah terjadi dan pemuda itu menjadi marah bukan main, mati-matian dan nekat dia hendak menghadang longtek Chiang untuk membalas dendam. Dan kebetulan dia bertemu dan bergabung dengan rombongan keluarga Pulau Es. Tidak ada kabar ceritanya kekasih saya itu sampai terjadinya pertemuan di hutan cemara dan penyergapan pasukan pemerintah di mana saya melihat Jahanam ini ikut membantu pasukan pemerintah. Saya yang ikut menyerah bersama keluarga Pulau Es lalu mengadakan penyelidikan ke Kun Lun Pai dan, saya mendengar bahwa kekasih saya itu tewas dan diperkosa oleh paman gurunya sendiri bernama Pau Kuilok yang kemudian dibunuh oleh longtek Chiang. Apa? Kuilok kau bunuh Cuhanbu membentak? Kaget bukan main mendengar cerita ini. Wajah Tek Chiang berubah pucat, lalu merah kembali. Suhu, dia memperkosa gadis murid Kun Lun Pai itu, maka Teo Chu menjadi marah. Kemudian kami berkelahi sampai dia terbunuh oleh Teo Chu. Bohong bentak Cinkoan. Jahanam ini memang pandai berbohong sehingga para Tosu Kun Lun Pai sendiri juga telah tertipu olehnya. Setelah dia muncul dengan pasukan pemerintah, barulah kami semua tahu karena dapat menduga apa yang telah terjadi. Surat buat Gan Chiang Kun itu berada pada Kui Eng, bagaimana bisa terjatuh ke tangan Jahanam ini dan digunakannya untuk mengkhianati para pendekar? Dia membawa surat itu ke kota raja, menghadap kaisar dan melapor. Setelah penyergapan berhasil, dia lalu mendapat anugerah pangkat. Dialah yang memperkosa kekasih saya, dan dia pula yang membunuhnya, merampas surat rahasia itu. Mungkin perbuatannya itu ketahuan oleh Pou Kui Lok, maka dibunuhnya orang itu, dan kita pelajaran Sin Leong Ho Kang juga dicurinya. Wajah Chu Hon Bu dan Chu Seng Bu menjadi pucat, dan wajah Chu Pek In merah sekali bahkan kedua matanya menjadi basah. Benarkah semua itu? Long Pek Chiang, benarkah semua yang ku dengar itu? Benarkah cerita keluarga Pulau Es dan benarkah cerita pemuda Kong Tong Peh ini? Tidak, orang ini pembohong besar dan harus kubunuh sekarang juga. Tek Chiang sudah menerjang ke depan, menyerang Kue E Chin Kuan dengan hebatnya. Terdengar suara mencicit karena ia telah menyerang dengan ilmu Kiam Chi, jari pedang, yang dasyat, ilmu yang dipelajarinya dari JHW Asia Woke. Agaknya dia ingin sekali membunuh pemuda itu dengan sekali pukul. Serangan ini dasyat bukan main dan agaknya betapapun lihainya, Kue E Chin Kuan tentu akan roboh kalau saja Sin Leong tidak cepat bergerak ke depan dan menangkis. Duh! Sin Leong merasa betapa lengannya tergetar hebat. Ia terkejut. Ia sudah menggunakan Sin Leong Chiang Hoat yang ampuh untuk menangkis, akan tetapi lengannya masih juga tergetar. Memang pada saat itu, kepandaian Tek Chiang sudah mencapai tingkat yang tinggi. Dia pernah digembleng oleh Sumatian Li, menjadi murid JHW Asia Woke, kemudian malah digembleng oleh keluarga Chu di Lembah Naga Siluman, bahkan akhir-akhir ini dia mempelajari ilmu sakti Sin Leong Ho Kang dari Kun Lun Pai. Melihat majunya Kau Chin Leong, hati Chuhan Bu tidak senang. Muridnya itu, bagaimanapun salahnya, tadi menyerang pemuda yang membeber kebusukan, dan majunya Kau Chin Leong dianggapnya sebagai pengeroyokan. Mengandalkan jumlah banyak untuk mengeroyok sungguh tidak bisa kudiamkan saja katanya. Kakek ini pun menggerakkan tangannya menyerang ke arah Chin Leong. Angin kebutan lengan bajunya menyambar dasyat ke depan dan taulah Chin Leong bahwa kakek yang menyerangnya ini memiliki kepandaian hebat. Maka dia pun sudah bersiap-siap. Akan tetapi pada saat itu terdengar angin menyambar pula dari belakangnya. Perlahan dulu kiranya Kau Kok Chu sudah pula menggerakkan tangan tunggalnya ke depan. Angin pukulan yang amat kuat menyambar dan bertemu dengan angin pukulan yang dilancarkan Chuhan Bu. Akibatnya, tokoh lembah naga siluman itu merasa betapa hawa pukulannya membalik sehingga dia terkejut bukan main. Dipandangnya laki-laki gagah berlengan buntung itu. Dia tahu betapa lihainya orang berlengan satu, ayah jenderal Kau Chin Leong ini, akan tetapi dia berkata dengan suara lantang, penuh ejakan. Ayah membela anak tanpa melihat kebenaran lagi. Apakah itu gagah namanya? Dengan sebelah tangannya, Kau Kok Chu memberi hormat. Sobat Si Chu, perlahan dulu bicara dan pergunakanlah kesadaran dan kewaspadaanmu. Semua cerita tentang muridmu seperti yang kau dengar tadi adalah benar belaka. Perbuatannya atas diri Sumahwi juga benar. Jika tidak benar, tidak mungkin puteraku mengawininya. Muridmu adalah seorang yang berhati busuk dan licik, banyak orang menjadi korban tipuannya. Apakah engkau juga membiarkan dirimu tertipu dan terbawa-bawa oleh kejahatan dan kebusukannya? Wajah Chuhan Bu berubah merah sekali. Memang dia sudah merasa bimbang ragu atas diri muridnya setelah mendengar cerita-cerita tadi, akan tetapi kekecewaan membuat dia masih berusaha untuk menghilangkan keraguan itu dan membela muridnya. Kini dia membalikan tubuh, melotot memandang muridnya. Long Teg Chiang, demi Tuhan, mengakulah sejujurnya. Benarkah semua cerita yang ku dengar tadi? Teg Chiang menjadi pucat mukanya, sebentar berubah merah lalu pucat lagi. Dia merasa tersudut. Walaupun dia tidak takut karena mengandalkan pasukannya dan empat orang tokoh sakti yang berada di dalam pasukan itu, akan tetapi tentu saja dia sangat mengharapkan bantuan dua orang gurunya ini untuk menghadapi keluarga Pulau Es yang demikian tangguhnya, apalagi pihak lawan dibantu oleh naga sakti Gulun Pasir dan istrinya. Selagi Teg Chiang kebingungan dan belum menjawab pertanyaan Chuhan Bu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan di antara para prajurit pengawal terjadilah perkelahian yang hebat. Yang sedang berkelahi adalah Kau Chin Leong yang dikeroyok oleh empat orang pembantu Teg Chiang yang menyelunduk di antara para pasukan dan menutupi pakaian mereka dengan pakaian seragam pasukan. Kiranya tadi Chin Leong telah mempergunakan kesempatan untuk mendekati para perwira pasukan dan meminta kepada mereka agar jangan bergerak dan jangan mencampuri urusan pribadinya. Dalam kesempatan itulah Seng Perwira yang masih kagum dan hormat terhadap bekas Jenderal Muda ini membisikkan adanya empat orang aneh yang diselundupkan pembesar baru itu di dalam pasukan. Kau Chin Leong merasa curiga lalu mencarinya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Jenderal Muda ini ketika dia melihat empat orang itu. Tentu saja dia mengenal mereka, bekas komplotan pemberontak yang pernah digagalkan pasukan pemerintah. Maka sambil berseru keras dia pun maju menerjang dan disambut oleh empat orang itu. Karena keempat orang itu memang lihai sekali, dikeroyok empat Chin Leong kewalahan dan mundur terus mendekati kelompok keluarga Pulau Es. Dia meloncat ke depan Cuhon Bu sambil berkata, Lihatlah, lociampul. Siapa yang bersembunyi di dalam pasukan pengawal itu? Mereka adalah Tai Hong Lama, Pek Bin Tok Ong, Si Wananda, dan Tai Lucin, empat orang yang pernah bersekongkol dengan pemberontak. Jahanam Loh Teks yang ini telah bersekongkol dengan pemberontak-pemberontak yang terdiri dari golongan sesat. Tentu saja semua orang terkejut, akan tetapi yang lebih kaget dan marah adalah Cuhon Bu dan Cusen Bu. Bagaimanapun juga, mereka adalah pendekar-pendekar yang tentu saja tidak suka kepada golongan hitam dan kini murid mereka, bahkan yang diharapkan menjadi suami Cuhu Pek Bin, telah bersekongkol dengan tokoh-tokoh jahat itu. Kenyataan ini melenyapkan keraguan mereka bahwa memang mereka telah tertipu, mereka telah keliru mengambil murid. Pasukan pengawal, Maju dan Serbu mereka ini Teks yang yang sudah terpojok itu memberi abad-abad dengan keras. Akan tetapi, perwira pemimpin pasukan itu diam saja seperti patung dan para prajurit yang melihat komandan mereka diam saja, juga tak ada yang berani bergerak. Memang hati mereka sudah condong memihak Kau Chin Leong, maka diamnya komandan mereka itu membuat mereka lega. Mereka tidak suka menentang bekas jenderal itu, segan dan takut. Long Pek Chiang, segera berlututlah engkau di depan kami dan sebagai murid kami, mengakulah terus terang Cuhon Bu membentak. Akan tetapi Pek Chiang yang sudah melihat betapa keadaannya terhimpit dan hanya mengandalkan empat orang pembantunya yang kini sudah berdiri di situ dengan sikap siap berkelahi, tentu saja tidak sedih untuk berlutut dan menyerah begitu saja. Jiwi Suhu, kalau tidak mau membantuku, persetan dengan kalian. Long Pek Chiang, engkau sungguh jahat terdengar teriakan Cuh Pek In dengan suara mengandung isat. Wanita ini tiba-tiba saja menyerang Tek Chiang dari belakang, menggunakan sulingnya menotok ke arah tengkuk. Akan tetapi, biarpun Pek In merupakan putri tunggal Cuhon Bu, dalam hal ilmu kepandainya masih jauh di bawah tingkat Tek Chiang. Serangan berupa totokan maut dengan suling ke arah tengkuk itu dihadapi Tek Chiang dengan tenang saja. Dia memutar tubuh sambil menggerakkan kedua tangannya dengan jari-jari terpentang. Terdengar suara bercuitan dan tiba-tiba saja tubuh Cuh Pek Interpelanting dan wanita ini tewas seketika karena dia telah menjadi korban serangan Kiam Chiang amat hebat, dilakukan dengan kedua tangan dari jarak dekat sekali. Semua orang terkejut dan tidak dapat mencegah karena peristiwa ini begitu tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Sepasang matu Cuhon Bu terbelalak dan wajahnya pucat sekali memandang tubuh puterinya yang kini menggeleptak tak berbernyawa, dari lehernya mengucur darah, juga dari dadanya. Kau, kau, keparat, kau membunuh putriku Cuhon Bu mengeluarkan teriakan marah lalu menerjang dan menyerang muridnya itu. Cuhon Bu yang semenjak tadi juga sudah marah sekali, melihat kakaknya maju menyerang bekas murid itu, dia pun lalu menyerang dengan sengit. Cuhon Bu terkenal dengan julukan Kim Kong Sian dan dia mempergunakan senjatanya yang berupa sabuk emas. Sabuk itu berubah menjadi segulungan sinar emas yang lihai sekali dan karena inilah dia dijuluki Dewa Sinar Emas. Sedangkan adiknya, Cuhon Bu dijuluki Bu Eng Sian, Dewa tanpa bayangan, karena memiliki ginkang yang amat hebat sehingga ketika dia menyerang maju, tubuhnya lenyap, hanya nampak berkelebatnya bayangannya saja. Akan tetapi, Pek Chi yang sama sekali tidak gentar menghadapi serangan kedua orang burunya ini. Dia mengelap cepat dari sambaran sabuk emas di tangan Cuhon Bu dan pedang lemas di tangan Cuhon Bu. Bagaimanapun juga, dia sudah mengenal dasar-dasar gerakan ilmu silat dua orang tokoh lembah naga siluman itu. Dan ketika dia membalas, dia mempergunakan ilmu-ilmu pukulan dari Pulau Es yang sama sekali tidak dikenal oleh kakak beradik Cuhon Bu itu sehingga mereka berdua terdesak. Karena maklum betapa lihainya dua orang lawan ini, Pek Chi yang juga sudah mencabut pedangnya. Pedang di tangan kanan itu bergerak cepat dan lihai sekali karena dia telah menggunakan ilmu silat pedang Siang Mokyam Hoat yang dulu dipelajarinya dari Sumakian Li. Siang Mokyam Hoat, ilmu pedang sepasang iblis, ini seharusnya dimainkan dengan sepasang pedang. Akan tetapi karena Pek Chi yang hanya memegang sebatang pedang, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengimbangi dengan ilmu Kiam Chi, yaitu jari pedang dan tangan kirinya itu pun tidak kalah lihainya daripada tangan kanan yang memegang pedang. Pek Chi yang memang amat pandai mengombinasikan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari bermacam aliran. Maka, karena dia sudah mengenal gerakan kedua orang Si Chu yang mengeroyoknya sebaliknya dua orang itu tidak mengenal gerakan-gerakannya, biarpun dikeroyok dua, Pek Chi yang sebaliknya malah mendesak bekas guru-gurunya itu. Ketika Chin Leong dan Sumahui hendak maju, Kau Kok Chu memberi isyarat kepada putra dan menantunya itu untuk menahan diri. Dan Chin Leong mengerti akan isyarat ayahnya. Tentu ayahnya mengingat bahwa Pek Chi yang telah diangkat sebagai seorang pejabat tinggi oleh Kaisar dan kini ada banyak saksi, yaitu pasukan pengawal yang berada di situ. Biarkanlah pejabat baru itu kini berkelahi melawan dua orang bekas gurunya sehingga para saksi itu akan melihat sendiri sehingga kelak keluarga Pulau Es tidak akan disalahkan sebagai pemberontak-pemberontak yang membunuh pejabat pemerintah. Akan tetapi, Sumahui yang menaruh dendam yang amat besar terhadap Pek Chi yang, orang yang yaris membuat hidupnya berantakan dan rusak, memandang dengan sinar macu berapi-api. Hatinya menjadi semakin panas melihat betapa tek Chi yang menghadapi kedua orang lawannya dengan menggunakan ilmu pedang dari Pulau Es serang-menyerang terjadi dengan amat serunya. Melihat betapa dua orang kakek Cu itu semakin terdersak, bahkan Cu sengbu terluka pangkal lengan kirinya, robek bajunya dan berdarah karena sambaran kiam Chi, hati Sumahui menjadi semakin marah. Dua orang kakek itu biarpun lihai tidak mengenal gerakan pedang tek Chi yang akan tetapi ia tentu saja sudah mengenal baik Chi yang motiam hoat itu dan bahkan dia dapat melihat kelemahan-kelemahannya. Tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke udara, dan ketika tubuhnya tiba di atas tek Chi yang, ia membalikan tubuh meluncur ke bawah dan pedangnya menyambar ke arah ubun-ubun kepala tek Chi yang. Pada saat itu, tek Chi yang sedang menghadapi serangan lawan dan memang ubun-ubun kepalanya merupakan satu-satunya daerah yang terbuka. Terkejutlah tek Chi yang. Jika ia berusaha menangkis atau mengelap dari serangan di atas itu, tentu ia akan terancam oleh senjata dua orang sucu. Ia teringat akan ilmu barunya. Tiba-tiba saja mulutnya mengeluarkan suara melengking yang amat hebat. Menggetarkan jantung semua orang yang hadir. Bahkan sumahui yang sedang menyerang itu terkejut dan serangannya menyeleweng, tidak mengenai ubun-ubun kepala melainkan mengenai pundak, dan itu pun hanya menyerempet saja sehingga merobek baju dan melukai kulit. Akan tetapi lengkingan suara yang mengandung ilmu Sin Leong Ho Kang itu memang dasyat sekali, demikian hebatnya terasa oleh dua orang kakek cu sehingga mereka tertegun dan tubuh mereka bagaikan dimasuki getaran kuat yang membuat mereka lumpuh selama beberapa detik. Kesempatan ini dipergunakan oleh tek Chi yang sebaik-baiknya. Dia telah dapat mengiringkan tubuh sehingga pedang sumahui hanya melukai pundaknya, dan melihat dua orang kakek itu masih tertegun, pedang di tangan kanan dan jari-jari tangan kirinya menyambar seperti kilat. Dua orang kakek cu mengeluarkan teriakan keras. Pedang di tangan kanan tek Chi yang telah menembus perut Su Han Bu, sedangkan Su Sen Bu terkena pukulan Kiam Chi tepat pada dadanya. Keduanya merupakan serangan mematikan dan kalau bukan dua orang kakek cu itu yang terkena, tentu roboh seketika. Akan tetapi dua orang kakek itu hanya berteriak dan dengan mat melotot keduanya menubruk ke depan, dari kanan kiri tek Chi yang. Hal ini sama sekali tidak terduga oleh tek Chi yang dan dia tidak memperoleh kesempatan untuk mengelak sama sekali. Tau-tau dua pasang tangan dengan jari-jari mencengkeram telah menerkam kepalanya dan 20 buah jari tangan menancap ke dalam kepala. Tek Chi yang mengeluarkan teriakan mengerikan dan tubuhnya terguling, membawa dua tubuh lain itu dan tubuhnya berkelojotan, dengan kaki dan tangan meregang. Akan tetapi tubuh dua orang kakek itu tidak bergerak, kaku dan kedua tangan mereka masih mencengkeram kepala, dua pasang metu itu masih melotot mengerikan. Akhirnya tubuh tek Chi yang pun diam tak bergerak lagi setelah nyawanya melayang bersama dua orang kakek yang masih terus mencengkeram kepalanya itu. Sumahui yang berdiri dekat suaminya berbisik. Puas sudah hatiku. Kau Chin Leong menarik napas panjang. Dia tahu akan perasaan hati istrinya. Dan dia merasa girang bahwa istrinya tadi hanya membantu saja robohnya tek Chi yang tidak langsung menjadi pembunuh tek Chi yang. Betapapun juga, harus diakui bahwa robohnya tek Chi yang diawali dengan serangan sumahui tadi. Melihat tek Chi yang roboh, empat orang pembantunya itu menjadi gentar. Mereka tadi sudah melihat betapa pasukan itu tidak taat lagi kepada tek Chi yang dan tidak berani melawan bekas jenderal Kau Chin Leong. Kini, melihat tek Chi yang tewas, mereka pun merasa tiada gunanya melawan lagi dan mereka saling pandang, lalu membalikan tubuh hendak pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Chin Leong sudah menghadang mereka. Perlahan dulu, sobat. Kalian tidak boleh pergi dan harus menjadi tawanan pasukan. Empat orang itu terkejut dan maklum bahwa mereka takkan mungkin lolos kalau tidak menggunakan kekerasan, maka mereka pun segera mencabut senjata masing-masing dan menerjang bekas jenderal itu. Akan tetapi Sumahui, Sumakianli, Kimhui Eli, Kau Kocu, dan Wan Cheng sudah maju. Menghadapi keluarga yang sakti itu, empat orang tokoh sesat itu tidak dapat berbuat banyak. Dalam waktu 30 jurus lebih saja, mereka berempat sudah dapat dirobohkan, dibelenggu oleh pasukan dan dibawa kembali ke kota raja. Atas permintaan Kau Chin Leong, komandan pasukan melapor kepada atasannya yang melanjutkan kepada Kaisar bahwa Panglima Loetek Chiang di tengah jalan bertengkar dengan dua orang gurunya dan dalam perkelahian itu dia tewas, demikian pula kedua orang gurunya. Ditambahkan pula bahwa ternyata pembesar baru itu telah bersekongkol dengan empat orang pemberontak yang dapat ditawan. Sumak Cheng Leong bersama Kam Dieng pergi ke puncak bukit nelayan, menghadap Kam Hang dan Bu Chi Sian. Dengan terus terang dan berani mereka berdua menghadap suami istri ini dan menceritakan segala hal tentang diri mereka, tentang pertemuan di hutan cemara, tentang tuasnya Sim Hang Bu dan juga tentang cinta kasih antara mereka dan tentang pertemuan mereka dengan Sim Hou. Mula-mula Kam Hang dan istrinya terkejut sekali. Terutama sekali Kam Hang, yang mengerutkan alisnya dan memandang marah. Apalagi setelah kini Sim Hang Bu gugur, dia marah karena harus memegang teguh perjanjiannya dengan sahabat itu. Bik Eng, bagaimana engkau dapat mengharapkan aku melanggar janji terhadap seorang sahabat yang telah meninggal dunia? Katanya dengan ada lebih banyak menegur daripada bertanya. Ayah, suhu Sim Hang Bu sendiri yang telah menyetujui seperti yang kami dengar dari Sim Hou Su Heng. Sudahlah, aku baru mau mempertimbangkannya kalau aku sudah mendengar sendiri penuturan Sim Hou. Biarpun dengan hati yang tidak enak, Sumaceng Leong tinggal di rumah kekasihnya itu. Sikap Cuan dan Nyonya rumah yang pendiam membuat dia merasa canggung sekali, akan tetapi demi cintanya terhadap Bik Eng, dia pun mempertahankan diri. Apalagi sikap Bik Eng amat manis dan gadis ini selalu membesarkan hatinya. Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Sim Hou datang berkunjung. Pemuda ini menjatuhkan diri berlutut di depan guru atau juga calon mertuanya dan tidak dapat menahan cucuran air matanya. Kam Hang dan istrinya merasa terharu sekali. Kami telah mendengar tentang kematian ayahmu, Sim Hou. Akan tetapi, usaplah air matamu. Ayahmu tewas sebagai seorang pendekar dan patriot sejati yang gugur dalam perjuangan yang patut. Tidak perlu ditangisi dan bukan sikap seorang pendekar kalau mudah saja mencucurkan air matanya. Maaf, Su Hu, maafkan kelemahan Teo Chu, jawab Sim Hou. Seperti yang sudah direncanakan dengan istrinya, apalagi di situ tidak terdapat Bik Eng dan Ceng Leong yang sedang berburu di hutan. Kam Hang memancing. Sim Hou, setelah ayahmu meninggal dunia, kami merasa perlu untuk mempercepat pelaksanaan pernikahanmu dengan Bik Eng. Tidak, Su Hu. Maafkan Teo Chu, Su Hu, akan tetapi, ikatan perjodohan antara Teo Chu dan Sumoy itu tidak mungkin dilanjutkan. Kam Hang pura-pura kaget dan marah. Sim Hou, omongan apa yang kau keluarkan ini? Apa maksudmu? Su Hu, sebelum meninggal, ayah berpesan kepada Teo Chu agar Teo Chu menghadap Su Hu dan menyatakan bahwa ikatan perjodohan itu agar diputuskan. Kam Hang mengangguk-angguk. Jika begitu puterinya tidak berbohong. Apa alasannya mendiang ayahmu berpesan seaneh itu? Sederhana saja alasannya, Su Hu, yaitu bahwa Sumoy tidak berjodoh dengan Teo Chu, maksud Teo Chu, alh, Sumoy dan Teo Chu tidak saling mencinta. Inilah keterangan yang dikehendaki Kam Hang dan istrinya. Sim Hou, katakan sekali lagi, apakah benar-benar engkau tidak mencintai yang tanya Bu Chi Sian? Sim Hou merasa bingung dan takut menghadapi pertanyaan ini. Dia harus mengaku sejujurnya bahwa dia kagum sekali dan suka kepada Bieng. Siapa orang yang tidak akan suka dan kagum kepada gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga amat manis itu? Akan tetapi dia sendiri pun tidak tahu apakah dia mencinta Bieng, suatu perasaan yang belum pernah dirasakannya. Yang jelas, mendengar bahwa Bieng mencinta pemuda lain, dia tidak merasa duka atau marah. Subo, maafkanlah Teo Chu. Tentu saja antara Teo Chu dan Sumoy terdapat rasa sayang sebagai saudara seperguruan. Akan tetapi tentang cinta, Sumoy telah mencinta seorang pemuda lain. Bagaimana Teo Chu dan ia dapat saling mencinta? Dan menurut ayah, jodoh tanpa cinta hanya akan berakhir dengan duka nastapa. Mendengar ucapan pemuda ini, wajah Bu Chi Sian berubah pucat. Dahulu, dahulu sekali, pada waktu Sim Hang Bu, ayah pemuda ini, masih menjadi seorang pemuda, Hang Bu pernah mati-matian jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi ia tidak membalas cintanya dan dia mencinta Kam Hong. Kemudian Sim Hang Bu menikah dengan Chu Pe Kien. Ia pun menarik napas panjang dan tenggelam dalam kenangan. Kam Hong merasa lega sekali mendengar penjelasan muridnya ini. Jadi benar semua keterangan putrinya. Putrinya saling mencinta dengan Sumaceng Leong, cucu dalam pendekar super sakti dari Pulau Es itu. Dan putusnya tali perjodohan putrinya dengan Sim Hou ini pun sudah sah, karena disetujui oleh Sim Hang Bu dan oleh Sim Hou sendiri. Baiklah, kalau begitu kami menjadi yakin, Sim Hou? Ketahuilah bahwa sebetulnya kami telah mendengar kesemuanya itu dari Bi Eng. Ahaha, jadi Sumo sudah pulang dan menceritakan semua kepada Su Hu dan Su Bo? Dan pemuda itu, ah, maksud Te Chu, saudara Sumaceng Leong. Dia pun sudah berada di sini. Mereka berdua sudah menceritakan semuanya kepada kami, akan tetapi kami masih merasa penasaran dan ingin mendengar dari engka sendiri, Sim Hou. Wajah pemuda itu berseri gembira. Ah, kalau begitu hati Te Chu menjadi lega dan gembira. Mereka itu betul-betul saling mencinta dan pemuda itu amat gagah dan jujur, menjadi calon jodoh semua yang amat baik. Sim Hou tidak lama berada di puncak Bukit Melayan. Setelah bertemu dan beramah-tamah dengan Bi Eng dan Ceng Leong dan makan bersama dari hidangan hasil buruan sepasang muda-mudi itu, dia pun berpamit dan mendapat doa restu dari Su Hu beserta Su Bo-nya yang merasa terharu dan kasihan, juga kagum terhadap murid itu. Perjodohan antara Kam Bi Eng dan Sumaceng Leong tak mengalami banyak kesulitan. Sumakian Bu dan Teng Siang In segera datang berkunjung ke puncak Bukit Melayan setelah mendengar permintaan Ceng Leong untuk mengajukan pinangan dan diterima dengan senang hati dan gembira oleh Kam Hang dan istrinya. Beberapa bulan kemudian, pernikahan antara kedua orang muda itu pun dirayakan dengan amat meriah, dihadiri pula oleh orang-orang gagah dari segenap penjuru dan di dalam perayaan ini berkumpulah semua keluarga para pendekar Pulau Es dengan lengkap. Kam Hang dan istrinya merasa bangga dan berbahagia sekali dapat berbesan dengan keluarga Pulau Es apalagi setelah mereka mendengar penuturan mantu mereka tentang riwayatnya sampai dia menjadi murid Hek Imo Ong dan diajak menyerbu ke Bukit Melayan. Mereka yang tadinya merasa tidak senang melihat pemuda itu menjadi murid Hek Imo Ong, kini berbalik menjadi kagum. Demikianlah, cerita ini diakhiri dengan kebahagiaan yang dinikmati oleh keluarga Pulau Es Sumahui telah menjadi istri Kau Chin Leong dan hidup bahagia. Sumaceng Leong hidup berbahagia pula bersama istrinya, Kam Bi Eng. Dan biarpun Sumaceng Bun masih merasa kehilangan gangga, tetapi dia semakin matang dan makin dapat mengenal diri sendiri. Perlahan-lahan dia membiarkan dirinya berubah melalui kewaspadaan. TAMAT